Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Mata pelajaran pemeliharaan Dan pengelolaan tanaman perkebunan Yang akan dibahas adalah KD 3.5 Menganalisis kerusakan tanaman perkebunan Akibat serangan penyakit Penyakit tanaman Untuk gejala penyakit ini didefinisikan Sebagai perubahan fisik Atau warna ukuran bentuk Atau fungsi dari jaringan Organ atau tubuh tanaman Yang mengindikasikan berkembangnya suatu penyakit Gejala penyakit Gejala penyakit berdasarkan bagian tanaman Dibedakan menjadi gejala luar dan gejala dalam Gejala luar disebut morpologis Sedangkan gejala dalam disebut dengan histologis Gejala yang dapat Untuk gejala luar Yaitu gejala yang dapat diamati Pada permukaan luar dari tanaman inang Seperti gejala layu Sedangkan gejala dalam Yaitu gejala yang hanya bisa diamati Apabila tanaman yang sakit Atau bagiannya dibedah Gejala penyakit Gejala penyakit berdasarkan tempat muncul gejalanya Dibagi menjadi Gejala primer dan gejala sekunder Gejala primer yaitu gejala yang muncul Pada tempat infeksi Atau tempat keberadaannya patogen Sedangkan gejala sekunder Yaitu gejala yang muncul Pada tempat lain Yang tidak disertai dengan Keberadaan patogen penyebabnya Gejala penyakit Berdasarkan cara patogen menyerang Dibedakan menjadi Gejala lokal dan gejala sistemik Untuk gejala lokal Ini menyerang bagian-bagian tertentu Dari inangnya Misalnya bercak daun Sedangkan gejala sistemik Ini patogen bertipe Yang melibatkan seluruh bagian tanaman Misalnya gejala mozaik Berdasarkan mekanisme Dan prosesnya Dibedakan dalam beberapa kelompok Satu penghambatan pertumbuhan Dua perubahan warna Tiga kematian jaringan atau nekrosis Dan yang keempat Perubahan bentuk atau malformasi Berdasarkan dengan tanda-tanda Dan gejala penyakit berikut Akan disajikan salah satu penyakit Pada tanaman karet Dan cara pengendaliannya Sebelumnya Sebelumnya Kita ketahui dulu Pada tanaman karet Dia dibedakan Atau digolongkan penyakitnya Kedalam Empat macam Atau empat golongan Yang pertama penyakit akar Yang kedua penyakit bidang sadap Yang ketiga penyakit cabang Atau batang Dan yang keempat Penyakit daun Tapi untuk materi kali ini Saya akan menjelaskan Salah satu tentang penyakit akar Yang terdapat pada tanaman karet Dikenal dengan istilah Penyakit akar putih Penyakit akar putih Pada tanaman karet Disebabkan oleh cendawan Rigidoporus lignosus Gejala serangan Dari penyakit ini Serangan jamur Menyebabkan akar Menjadi busuk Dan apabila perakaran dibuka Maka pada permukaan akar Terdapat semacam benang-benang Berwarna putih Kekuningan Dan pipih Menyerupai akar rambut Yang menempel kuat Dan sulit gelepas Kemudian Gejala serangan Yang tampak adalah Daun-daun Yang semula tampak hijau Segar Berubah menjadi Berwarna Hijau gelap kusam Layu Akhirnya kering Dan gugur Kemudian Diikuti Kematian tanaman Gejala lanjutannya Yaitu akar membusuk Lunak Dan berwarna Coklat Pasal pertumbuhan Dari jamur akar putih Ini belum ditemukan Rizomob Atau Miselium Jamur akar putih Pada permukaan akar Rizomob Atau Miselium Melekat pada permukaan Leher akar Inpeksi jamur akar putih Atau jab Telah menimbulkan Kerusakan pada Jaringan kulit Inpeksi jamur akar putih Telah menimbulkan Kerusakan pada Jaringan kayu Dan Inpeksi jamur akar putih Telah mematikan Tanaman Cara penjegahannya Ada beberapa macam Jadi sebelum kita Menanam tanaman karet Agar terhindar Dari Jamur akar putih Maka sebaiknya kita Lakukan Pencegahan terlebih dahulu Pencegahan yang saya Berikan disini Hanya ada dua macam Yang pertama adalah Menanam tanaman penutup tanah Jenis kacangan Atau LCC Leguminosa Kapercrop Contohnya seperti Mukuna berak teyata Untuk jenis Kacangan ini Sebaiknya Ditanam Minimal Satu tahun Sebelum penanaman karet Kemudian Ada juga Yang kita lakukan Sebelum penanaman Selain dilakukan Pengumpukan Pada lubang tanam Harus diberi juga Jamur Trichoderma Harzianum Cara pengendalian Pada areal Yang sudah Terserang Yang pertama Pada serangan ringan Masih dapat Diselamatkan Dengan cara Membuka Perakaran Dengan membuat Lubang tanam 30 cm Di sekitar Leher akar Dengan kedalaman Sesuai serangan Jamur Yang kedua Permukaan akar Yang ditumbuhi jamur Dikerok dengan Alat yang tidak Melukai akar Bagian akar yang Busuk Dipotong dan Dibakar Bekas kerokan Dan potongan Diberi ter Dan izal Kemudian Seluruh permukaan Akar Dioles dengan Pungi sida Yang direkomendasikan Untuk Pungi sida Sendiri adalah Racun yang Digunakan Untuk Membunuh Jamur Penyebab Penyakit tanaman Yang ketiga Tanaman yang Terserang berat Atau telah mati Atau tumbang Harus segera Dibongkar Bagian Pangkal batang Dan akarnya Dikubur Di luar Areal Pertanaman Bekas Lubang tanaman Diberi dengan Jamur Tricoderma Harzianum Begitulah Cara pengendalian Tanaman karet Pada areal Yang sudah Terserang Sekian Dari saya Semoga ilmunya Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh